musik 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 oke masuk part 9 karena part 7 sudah dipotong jadi saya pindahkan ke part 9 jadi yang part 7 masih di story yang kedua yang di pulau terapung makanya saya potong saja karena saya asal pencet jadi yaudah saja masuk ke part 9 soalnya dikira itu tidak ada cerita lagi eh ternyata masih ada yaudah deh yuk kita cek kira tuh kan barusan juga udah selesai makasih banget lah kalau kapten oke oke udah selesai semua tuh kan yaudah ini udah gampang tadi yang gue pake video sebelumnya aja apa yang terjadi apa yang terjadi apa yang terjadi bro nya raja iblis yang baru apa yang terjadi apa yang terjadi apa yang terjadi yaudah sementara lah pake ini terusan udah nanti buat efek impaired let's move kaget loh tiba-tiba langsung scannya padahal kan dikirain ini masih yang ini ya masih yang dulu-dulu ya sil kan sendiri mencari bro nya ya oke ini berjalan-jalan yang pertama scannya itu tuh pertama mulai iya jangan datang mencari bro nya tuh kan terungkap kenapa bro nya gak mau dicari sama sil kenapa lah iya anjir bener 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 anjir bener loh ditutup gerbangnya disinggah sana tengah kastil duduklah seorang gadis why you betray this bro nya why you doing this kaget kaget gua dengernya bener yang dikatain fuwak bukan owak gadis itu memegang erat benda berbentuk telur di tangannya dengan senyum lega di mulutnya seolah dia tertidur dengan puas bro nya sil maaf ya itu kakamu udah jadi raja apa jadi raja iblis anjir 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 gua gak tega anjir kok gua sampe nangis anjir anjir gua gak tega lihatnya loh sil teresok esok berjalan menuju singgah sana apa apa yang terjadi denganmu sil masih tidak dapat memahami apa yang dia lihat Dia perlahan mengangkat tangannya Mencoba kenyataan gadis yang duduk di singgah sana itu Dia dingin Tapi Sil menarik tangannya seolah terbakar Sil menjauhlah dari patung batu itu Sil Tapi Sil tidak bisa mendengar suara apapun Dia dengan putus asa memeluk gadis di depannya Ronya, maafkan aku Butuh waktu yang lama Sil baru bisa menemukanmu Dia menceritakan kepada gadis di singgah sana Tapi gadis itu tidak menjawabnya Gadis itu tidak bisa menjawabnya Ronya tidak pernah menjaga diri sendiri Jangan tidur disini Kamu akan masuk angin Ronya, ayo bangun Dan pulang bersama dengan Sil Di rumah ada sepangat Ya ampun Aduh Kenapa air mata segua sampai keluar sih Ya Walaupun cerita terus ya Ini kok Tiba-tiba Ya ampun Kalau kan story Apa Yang skip story lewat aja lah Ini gue lagi Hati gue gak enak bener Selain itu Sil juga punya banyak teman baru Dan Sil ingin memperkenalkan Ronya kepada mereka Ronya Ronya Ayo cepat bangun Jelas tahu itu sia-sia Sil masih mengelus wajah batung biru itu berulang kali Air matanya menetes di wajah gadis itu Dan menjadi dingin seketika Delta Kamu selalu punya banyak cara Kamu pasti punya cara untuk membangunkan bronya kan Sil tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Delta di belakangnya Entah itu harapan atau keputusan-saat Aku Aku tidak yakin Maksudmu Kamu tahu sesuatu yang bisa kita coba dan mungkin berhasil kan Sil Tenangkan dirimu Iya iya Kalem Kalem Kalemnya jangan bercanda Ini serius Tiba Sil seakan menemukan harapan dan meraih tangan pantung batu itu Ronya Dia merasa sangat kedinginan Dia pasti kedinginan sekarang Delta Sil bisa bereaksi Delta sudah mencabut pedangnya dan berdiri di depannya Bayangan di belakang singgah sana menyebar seperti kaput Dan perlahan-lahan mengeras menjadi tuku pokok di samping singgah sana Delta masih waspada dan sosok manusia yang telah berubah menjadi kaput hitam sepertinya tidak berniat mendekati keduanya Ronya Mundur Sil Sudah terlambat satu langkah Sil seingin berdiri dan memegang telur di lengan batu itu Itu dengan satu tangan Dan pada saat inilah kaput hitam tiba-tiba menyembur keluar dari telur Dan menghantar mereka berdua seperti bandai Nah Delta Apakah kamu baik-baik saja Jangan khawatir Aku bisa menghadap ini sendirian Pada saat ini bentuk manusia yang dibentuk oleh kaput hitam tiba-tiba melangkah ke arah keduanya Pergi Cepat pergi Bronya Get out of there Now Mundur Sil Tapi Bronya Dia sudah bukan saudara yang kamu kenal What happened? Dilawan gitu Anjir Gak bisa kembali dong Ya udah deh Oh oh Sepertinya Oh bener kan Waduh Klee selama Dark Lord Bronya What the fuck happened? Bangun Bronya Bangun 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 Hei bangun Aduh Awas Tuh kan kebiasaan Kaget gua Padahal gua asal mencet Ah Keluar dari medan bertepurang untuk menghindari serangan trintaku Hah? Keluar? Maksudnya Apaan? Dilawan lagi Ya ampun Darahnya keras loh Ayo bangun Bronya Bangun 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 Ayo bangun Oke slow down Bagus Ah Bodoh amat Udah pergi Hah? Serangannya berhenti What the fuck happen? Hah? Kok serangannya berhenti? Tunggu dulu Ini ceritanya gimana sih? Jadi yang kebiru-biru gak apa-apa Cuma kalau Dideketin Mudahan Oke 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 Ini masih gak ngerti nih gua nih Kenapa pas battle Pas gua di lingkaran biru Gak apa-apa Kalau gua gak deketin Tiba-tiba kayak tentacle seal Udahan Ada apa ini? Serangannya berhenti Oke Video cukup Dari part 9 Hahaha Bronya Kau jahat sekali ya Kau jahat Part 10 siap-siap ini Final shout down ya Itu Kayaknya nanti telur Mau dihancurin Yang dipegang bronya itu Mau dihancurin Bener Nah Gak sabar gua Bye Sampai sini dulu Daspidanya Sub indo by broth3rmax